Limbah kulit singkong ternyata bisa berguna juga loh. Selama ini kan limbah kulit singkong hanya digunakan sebagai pakan ternak. Siapa sangka kulit singkong bisa diolah menjadi gula cair. Apalagi gula dari limbah kulit singkong aman untuk penderita diabetes. Limbah kulit singkong yang biasanya tidak bernilai, bisa diubah jadi produk bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi. Oh iya, merendam kulit singkong juga untuk menghilangkan kandungan asam cyanide yang terkandung pada kulit singkong. Sip deh, sekarang kita haluskan kulit singkongnya yuk. Potong kulit singkongnya terlebih dahulu, lalu tambahkan air untuk melarutkan. Kulit singkong yang sudah halus ini lanjut kita sering. Pisahkan air dan ampasnya ya, hanya airnya sering. Sampai suhunya turun menjadi 60 derajat celcius. Sip deh, tinggal teteskan enzim yang kedua, yaitu enzim glukoamilase. Aduk sampai rata, diamkan selama 4 hari. Jenis gula yang dihasilkan dari kulit singkong adalah gula fructosa. Jadi tubuh akan lebih mudah mencernanya dan mengubahnya menjadi energi. Jadi kalau kita mengkonsumsi gula fructosa yang terbuat dari kulit singkong ini, bisa meringankan kerja sistem pencernaan. Selain itu, gula cair kulit singkong ini juga rendah kalori. Jadi cocok banget untuk para penderita diabetes. Selain enak dimakan, singkong juga bisa loh. Jadi salah satu cara untuk menyelamatkan bumi dari sampah plastik. Wah, gimana caranya tuh? Ini dia, plastik yang terbuat dari pati singkong. Berbeda dengan kantong kresek plastik, kantong dari pati singkong ini mudah terurai di alam. Jadi gak merusak alam deh. Eh, kita lihat proses bikinnya aja. Yuk, kita kemon! Ah, sampai juga dinik kita ke pabrik pembuatan plastik dari pati singkong. Lokasi pabrik ini berada di kawasan Balaraja, Tanggerang, Banten. Yuk, langsung kita lihat proses pembuatannya. Kantong plastik ramah lingkungan terbuat dari sari pati singkong yang diproses menjadi pelet-pelet seperti ini. Hmm, sekilas sih mirip kayak biji plastik ya. Cara kerjanya, pelet ini akan meleleh terus ditiup udara sehingga mengembang seperti balon. Untuk plastik bermotif, ya bisa langsung dicetak dengan motif yang diinginkan. Warnanya juga beragam lho. Mau warna apa aja? Ada. Kalau yang ini, proses pemotongan kantong belanja sesuai ukuran yang sudah ditentukan. Mulai kantong belanjaan kecil, kantong berukuran besar, sampai kantong plastik sampah lho. Satu kilogram singkong bisa menghasilkan enam ratus lembar kantong plastik. Oh iya, singkong dipilih sebagai bahan utama karena potensi singkong di Indonesia yang sangat melimpar ruah. Jadi kita gak perlu khawatir kehabisan bahan baku singkongnya. Sekarang kita mau bukti ini, kalau si singkong nabati ini benar-benar asli ramah lingkungan. Kantong nabati kita gunakan untuk media pengomposan. Cuma butuh waktu sekitar kurang lebih 10 hari, kantong ini akan menyatu dengan tanah. Metode ini gak perlu lahan luas dan gak menimbulkan bau pada tanah lho. Ah terbuktikan ya, kalau kantong nabati ini kompos table. Sekarang kita coba uji kelarutan nih. Wah iya, ternyata benar-benar larut dalam air. Wih keren. Uji coba terakhir nih, kita bakar kantong nabati. Oh iya, jangan pernah menghirup jika ada plastik yang terbakar ya. Karena bau dari pembakaran bisa menimbulkan kanker lho. Jadi gimana, terbuktikan kalau kantong nabati sangat aman dibandingkan plastik? Buktinya saja, India, Madagaskar, dan Kolombia sudah rutin nih mengganti plastik dengan kantong nabati ini. Terus kita kapan dong? Hmm, kalau gak dari diri kita sendiri yang mulai, mau siapa lagi? Singkongil, yuk kita kemon! Ah, bangga ya sama inovasi talas dan singkom yang gak cuma digemari di Indonesia, tapi juga sampai ke luar negeri. Yang pasti sih, umbi-umbian yang kita bahas hari ini, bisa banget jadi makanan alternatif selain nasi. Biar kita gak terlalu bergantung sama beras gitu deh. Nah, usai sudah episode si Unyel hari ini. Sampai jumpa besok di jam yang sama ya. Unyel hari ini cuma lihat hasil, mulai yang asik-asik, banyak info terbaik.